Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Ini kita pakai finishingnya candy ini misalnya. Oke, jadi kayak gini. Mungkin kurang gelap ya, kalau yang dibully ngasih kan lebih gelap. Gini ya, merahnya buling ya. Oke, window juga. Ini kaca nih, cuy. Ini kaca film. Bisa diganti, tuh. Persenannya bisa diatur gelapnya. Ini nggak usah lah, kita standar-standaran aja. Dan by the way, yang body tadi juga bisa pilih per panel ya. Tapi kalau kita misalnya pilih kap mesin doang, itu bisa diganti warnanya misalnya warna hitam atau warna... Ya, pokoknya bisa di custom-custom. Tapi kita polosan aja. Ini kita ganti merah juga kali ya. Nah, sip. Gitu, jadi bisa per color, cuy. Per panel. Bisa grillnya doang. Tuh, misalnya grillnya mau dihitamin, bisa. Kap mesinnya doang, fendernya doang, pintunya, spionnya. Lengkap banget deh, atapnya doang. Bagasi. Ini ganti sini misalnya. Ini kita nggak suka chrome-chromanya, bisa di-delay. Chromanya tuh, asik banget kan? Tuh, gitu lah. Tuh, ini nih misalnya nih. Aksesoris-aksesorisnya tuh juga bisa diganti-ganti warnanya. Kita hitamin juga. Biar clean. Karena gue nggak terlalu suka banyak-banyak chrome. Kalau light sale, ini ya seperti kayak Mika-nya gitu diwarnain. Kita standar aja. Nggak usah diganti-ganti. Terus ada decal, ya decal, sticker, cutting sticker. Kayak, aduh, salah pencet. Nah, tapi nah, ini kekurangannya juga. Karena ini gamenya dari China, jadi dia tulisan-tulisannya tuh kanji gitu ya, cuy. Jadi kita harus kayak nebak-nebak. Kecuali kalian bisa bahasa Mandarin dan versi Mandarin. Mungkin ya kalian enak mainnya. Tapi kalau kita yang nggak bisa, ya kita mesti nombor-nombor nih apa nih. Oh, misalnya ini angka-angka. Oh, ini gambar-gambar. Kalau ini tuh tulisan-tulisan. Nah, untuk light ini kita bisa tambah-tambahin juga. Kayak, nah, 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 nih, nih. Ada juga beberapa aksesoris yang mesti diaksesnya harus login. Tapi waktu gue coba login, itu nggak bisa, cuy. Nggak support gitu. Gue nggak ngerti kenapa nih. Kayak, please register before landing. Kita nggak bisa login. Padahal mungkin kalau bisa login bisa lebih lengkap lagi ya aksesoris-aksesorisnya. Nah, ini kayak ada, tuh, bahasa kanji gini kan. Hood, hood light. Tuh, ya oh, jangan-jangan-jangan. Gitu-gitulah. Roof light. Bisa dipasang-pasangin. Bisa digitu-gitu-ginilah. Pokoknya lengkap dah. Tapi ini jangan, ya kita standaran aja. Dan untuk pelak juga lengkap, cuy. Pelak, nih, rim brand-nya. Gue kasih lihat dulu brand-nya. Tuh, ada NK, UJ, BPS. Terus ada Race, Forgiatto. Cadillac punya standar. OM-nya BMW. Terus ada HRE, Just Forget. Arvanti, BC. Pokoknya lengkap lah, kalian bisa baca sendiri. Coba ya, kita iseng pake apa ya. Pake NK aja. Kita pake NK, kita modif. Alah-alah street racing aja. Racing look lah, nih mobil. Gue paling suka tuh NK RPF1, oke. Kalian kalau baru pencet kan pelaknya tuh kayak jelek gitu kan. Kayak offset-nya plus gitu kan. Tenang aja cuy, bisa diatur. Kita pencet param. Ini parameternya. Terus kita bisa atur diameternya mau berapa inch. Lebarnya mau berapa inch. Kita bisa atur. Cuman, untuk yang bagian lebarnya ini agak ngaco ya. Karena ini kayak ET-nya plus banget. Di lebar 6,5 tuh plus banget. Jadi kita kalau mau bikin dia ET-nya bagus, kita harus lebarinnya lebar banget gitu. Pelaknya, hampir 10,5 gitu. Tuh, baru keliatan bagus. Ya, nggak masalah sih. Sebenernya, Magento ini nggak real gitu kan. Cuman game-nya. Yang penting look-nya aja bagus. Oke, ini kita atur yang bagus dulu. Kita pake pelak ring 17. Oke, kayaknya kegadian 16 aja deh. Biar street racing. Terus kita sinkron. Pencet yang SYN nih. Tuh, depan belakang langsung sama. Udah nih kan, sip. Kita bisa custom juga mengatur warna pelaknya apa. Bisa, polisnya juga lengkap. Misalnya mau chrome, bisa. Tuh, chrome. Kita warrennya ini aja kali ya. Putih gini kali ya. Putih gini. Terus kita SYN lagi. Sip. Ini di bagian pelaknya, depan belakang sebenernya bisa dibikin belang. Kalian mau misalnya belakangnya, mau lebih lebar, bisa. Tinggal pencet aja, tungguin di atas. Tuh, kayak gitulah. Mantep kan? Sip. Tuh, misalnya gini tuh. Belang pelaknya. Tapi jangan deh. Sip, ratain aja pelaknya. Oke, kalau kalian lihat. Uh, jelek amat tuh. Bannya tebal gitu. Kayak cingkrak gitu. Tenang aja, bisa diatur juga. Kita pencet tayar aja. Tuh, ada pilihannya. Ada road, dub, all terrain, terus ada multi-rain, terus ada high terrain. Tapi gue biasa pake yang road aja. Ada merek-mereknya juga cuy, yang menarik di sini. Kita pake Toyo R888. Nih yang ini ya. Kita pencet. Oke. Terus pencet parameter, kita sinkron, depan bakang sama. Kita bisa atur juga profilnya cuy. Lebarnya sama aspek ratio-nya kita bisa atur. Ini kan ketebelan. Terus juga gak donat kan. Tapi kita pengen ngejadanya racing look. Berarti barannya harus mity dong, jangan donat. Oke, aspek ratio-nya kita turunin dulu aja. Sin. Oke, terus kita lebarin ininya. Ketebelan kan masih? Turunin lagi aja. Sinkron. Sip. Mungkin kayak beginilah gambarannya. Nih udah ngotak belum ya? Ya udah cukup lah ya. Udah cukup ngotak lah ya. Namun masih jingkrang kan? Santai aja. Santai dulu. Santai dulu. Ini aksesoris juga ada. Sebelum kita beralih ke pair. Ntar bisa dipendekin tenang aja. Kita ke aksesoris dulu. Kalian bisa lihat di sini tuh. Ada Locknut-nya bisa diganti. Misalnya pake ini warna biru. Ini warna merah. Kita sinkron aja. Kita pake merah. Sip. Terus ada tire ratering juga. Tire ratering-nya tuh bisa misalnya kayak Toyota Tires gini. Tuh bisa begini-gini. Misalnya kan kita pake ya. Ini kita cek-cek dulu aja. Kita bikin asal-asal dulu aja yang ini mobilnya. Ntar baru kita bikin yang proper setelah gue jelasin ya. Terus ini ada kayak protection strip yang buat ngelindungi lips. Pelak temen. Jelek lah. Kalau dipasang gak besar ya. Sip udah begini ya misalnya nih. Tuh. Tinggal kita mainin di performance untuk pair dan BBK. Dia lengkap tuh. Terus eksterior juga ada ketinggalan. Kita bisa ganti-ganti juga. Part-nya. Temen ini gak terlalu lengkap ya. kalau di mobil-mobil jadi tiap mobil tuh tiap merek dan tiap tipe mobil tuh beda-beda gitu. Ada yang part-nya banyak banget. Ada yang part-nya cuma dikit gitu lah. Sebenernya kalau untuk di-mobil ini sih part-part asurusnya dikit gitu. Oke. Untuk eksterior kita gak usah apa-apain. Langsung lanjut ke performance aja. Kita atur pair. Nah. Untuk di bagian pair ini juga keren cuy. Dia ada banyak pilihan. Ada KW, A-Bug, Bilstein, Air Lift, Aku Air, terus XU apa nih? XU Design. Lengkap deh. Ini kalian kalau misalnya rungkit kalian pencet i-bug tuh jadi begini. Terus misalnya kalian pencet acu air. Nah ini paling ceper. Ini preset-presetnya ya. Tapi kalau kalian pengen custom cepernya bener-bener bisa bekandas banget kalian di-stock aja karena ini juga udah bisa dimainin. Tuh. Gukil ya. Oke. Kita atur dulu fitment-nya. Set. Ini kan lebar banget pelaknya. Tuh, keluar ya. Kita bisa atur juga offset-nya segala macem. Kita ini. Oke. Ini masih kelebaran banget nih. Berarti pelaknya yang kelebaran. Offset-nya udah mentok banget. Tapi masih keluar. Jadi kita harus kecilin dulu lebar ya. Kita ke wheel lagi. Rims. Param. Kita mungkin dilebar 9 kali ya. Oke. Sinkron. 9. Tapi jadinya agak-agak plus gitu ya T-nya. Gak terlalu concave. Tapi gapapalah. Daripada dikejar concave malah keluar kan. Lanjut. Ke parameter suspension lagi. Sip. Udah. Ini udah mentok banget. Oh, bannya jadi terlalu oh iya. Gue kecilin. Tapi bannya gue gak. Ini. Lupa. Nah, sip. Cakep banget nih. Oke. Udah cakep nih ya. Kita lanjut lagi ke suspension. Ajay. Eh, gak belum mau anjay. Terus kita turunin lagi. Bikin rapat banget. Oke. Misalnya kurang keluar dikit depannya. Bisa dikeluarin nih. Ada offset-nya. Bisa diatur. Ntar. Gak pencet. Nah, tuh. Bisa diatur kayak gini. Terus chamber-nya juga bisa diatur. Tuh. Sampai pengkor juga bisa, bos. Oke, sip. Ini depan kita ratain aja. Belakangnya. Oke. Kita keluar dikit lagi. Kita chamber dikit. Oke, sip. Nyetel kali ya. Tinggal BBK. Sip. BBK nih. Lanjut nih ya. Kita nyampe break disk. Kita pake yang D aja. Karena itu kesukaan gue. Tuh tadi ada angka-angka PGD segala banyak. Itu gue belum ngerti apa bedanya. Cuman gue biasa pake yang di D. Karena lebih bagus. Kita ini kayak ada tulisan. Kejikanji. Ini pilihan-pilihannya. Terus ada no image. Sekarang di gamenya masih, mungkin masih baru banget. Jadi dia belum sempurna sebenarnya. Kadang-kadang gambarnya sering gak muncul kayak gini. Tapi gak apa-apa. Kita bisa liat aja langsung. Oke. Tuh. Misalnya gini. Ini yang mana yang bagus. Kita pilih aja. Mungkin yang ini nih. Yang ini kali ya nih. Ini cakep nih ya. Diameternya pun kita bisa atur di kiri sini. Ini 340. Oh, yang ini gak bisa diatur. Jadi gak semuanya bisa diatur range-nya gede. Jadi ada beberapa disk break yang gak bisa diatur. Nah. Ini bisa mungkin nih. Nah. Yang ini bisa ini aja nih. Kita pake yang gak usah gede-gede banget. 300 aja deh. 300. Sip. Kalipernya kita pake 4 pot aja. Gak usah gede-gede banget. Sip. Oke. Begini ya. Ceritanya begini nih. Disk breaknya 300. Rotornya 300 mm. Kalipernya Brembo 4 pot. Terus yang belakang. Ini bisa depan belakang. Yang belakang bisa kita ganti juga. Nah. Tuh. Produk only available for the front wheel. Tuh gak bisa. Kita pake 2 pot aja deh. Kayak wheelhouse-nya warnanya biru ceritanya ya. Biru. Biru chrome. Wah anjay. Ya mungkin begini nih. Hasil jadinya. Street tracing-nya sih. Wooling ya ceritanya ya. Ya ini apa adanya sih. Gue bikinnya. Cepet-cepet juga. Dan disini ada light. Gambar lampu tuh. Lighting. Kita bisa nyalain semua. All. Tuh nyala semua lampunya. Bisa juga. Lampu sen-nya doang. Bisa lampu. Senjanya doang. Tuh kayak. DRL-nya doang bisa. Terus. Pokoknya lengkap deh. Bisa satu-satu. Bisa nyalain semua gitu lah. Terus ini untuk setir juga bisa dibelok-belokin. Kalau kalian penasaran pengen liat. Bisa dibelok-belokin tuh. Gitu. Lucu ya. Kalau pencet tengah balik lagi. Terus ada pencet gambar roda. Ini bisa kayak simulasi mobil di jalan. Ini game gak bisa kita bawa jalan. Cuman bisa modif-modifan doang. Gak bisa kayak dikendarain gitu. Cuman. Bisa kayak jalan simulasi gitu nih. Kayak gini. Tuh. Misalnya kita jalan segini. Tampilannya kayak gini. Ah. Gitu lah. Lucu-lucuan tuh. Bisa 300 tuh. Nguling bisa 300. Gokil ya. Oke. Sip next. Dan kita bisa ganti juga background-backgroundnya cuy. Kayak gini. Misalnya kita pengen ganti yang ini. Kita pencet aja. Berubah. Tuh. Tapi gue paling suka yang ini nih. Nah. Kayak lagi di kontes-kontes gimana gitu ya. Kayak di elite ya. Keren gak tuh. Gokil gak tuh. Sip. Gini lah tuh hasilnya. Terus kita bisa foto-foto juga. Ada filter-filternya juga. Cuman filternya agak-agak alay sih. Kita pencet aja. Pencet yang atas. Oke. Fotonya udah kesef di album galeri. Kita bisa post di IG. Dimana gitu. Sip. Dan ini kalo kalian pencet foto kan kanji-kanji semua. Dan ini gue tuh nyari satu-satu. Yang mana pencet save-nya. Pencet. Oh bukan. Bukan. Ntar ketemu. Ya itu sih. Minusnya game ini. Gitu cuy. Oke. Jadi ini si Wuling kayak gini hasilnya. Kalian bisa liat aja. Itu gue kelilingin. Yang santuy. Itu gue kelilingin. Ya. Ini untuk modifikasi Wuling. Street Racing. Racing look lah bisa dibilang. Racing look. Dan. Karena gue gak bisa login. Sekali lagi tadi. Gue tekan kan. Kalo gak bisa login. Gak bisa di save. Maka dari itu gue gak bisa di save. Jadi. Kalo keluar ya. Don't save. Jadi. Kita harus modif ulang lagi. Kalo kita pencet medisain tuh. Tuh. Harus login. Dan kalo login gak bisa. Gue udah coba berkali-kali. Gak ngerti kenapa. Mungkin belum support. Oke. Tadi yang Racing look udah. Sekarang mungkin kita modif yang. Stance kali ya. Yang stance. Tapi gue gak usah jelasin lagi. Satu-satu. Kita cepet aja. Kalian liat hasil jadinya. Karena tadi yang diwuling kan udah gue jelasin. Fungsi-fungsinya. Ntar yang modif stance. Gue langsung cepet aja bikinnya. Kalian liat hasilnya. Keren-keren nih cuy. Ntar gue pilih dulu mobil apa. Oke. Sekarang ini untuk modif yang stance. Gue pilih Honda Civic Turbo Sedan. Tahun 2016 cuy. Jadi. Di game ini tuh. Mobil-mobilnya tuh build up cuy. Jadi ada yang namanya gak sama kayak mobil Indonesia. Tapi kalian pasti tau lah jenisnya. Apalagi kalo kalian enggak entusias gitu. Kayak wuling tadi. Wuling S1. Itu kalo disini Converor. Begitu-gitulah. Oke. Ini warnanya apa. Kita pake warna putih aja. Dan exterior. Tadi kan diwuling gak terlalu banyak. Kalo disini banyak banget. Ini gue jelasin exteriornya. Kalo yang suit. Ini dia langsung kayak full body kit gitu. Ini ada robot. Oke. Ini kayak gini. Wih. What body gitu. Ini ada contohnya jadinya. Itu body kit robot deh. Kayak ada referensinya gitu. Nantap. Terus ada CMST. Kayak gini tuh. Bentuknya. Terus ada Honda. Ini ada contohnya juga kayak gini. Kira-kira. Terus ada GF body kit. Wih. Ini kayaknya. Kayak terlalu kaku mungkin ya. Terus ada GF body kit. Terus ada GF body kit. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!